Dikabarkan ada yang terinfeksi saat menginap di hotel karantina di Taipei, memicu kekhawatiran apakah ada kebocoran pencegahan epidemi di Taiwan. Sebelumnya, kamar hotel karantina wajib dibersihkan secara menyeluruh, mencakup ganggang pintu disterilkan, spray dan perlengkapan diganti, yang terutama adalah filter aircon juga disterilkan secara menyeluruh, baru menerima penghuni baru. Apakah pengaturan dan kinerja petugas kebersihan berangkat? Lengkungan hotel karantina sangat rentan. Karyawan petugas kebersihan hotel wajib menjalani pelatihan secara maksimal. Dokter menilai, risiko penularan di hotel karantina lebih tinggi daripada rumah sakit. Masus terinfeksi 17181 mengadopsi masa karantina 14 plus 7 hari. Selama perayaan tahun baru Imlek, masa karantina diperpendek menjadi 7 plus 7 hari. Menurut Pusat Komando Epidemi Sentral dan Dokter, tidak perlu ada perubahan untuk masa karantina. Tetapi belakangan ini ada isu penularan klaster. Hal ini memicu kekhawatiran masyarakat.